. . Kasus maraknya paketan BMI yang sampai di rumah dalam kondisi . 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 Moonsharing dan hampir tiap minggu ada, rumit dan ketatnya aturan di Indonesia saat ini tidak seperti zaman dahulu yang banyak paketan tidak sesuai aturan lolos sampai rumah pengirimnya. Paketan yang masuk ke Indonesia, sudah pasti melewati berbagai tahap pemeriksaan yang detail, sehingga jika di dalamnya ditemukan barang-barang yang mencurigakan atau terdeteksi barang mewah yang melebihi batas bebas bea cukai, 250 dolar Amerika, maka akan terdeptesi. Nah, disinilah letak permasalahannya, banyaknya barang yang harus diperiksa isinya terkadang membuat petugas geram hingga mengembalikan paketan asal-asalan. Dari berbagai paketan yang terbuka, ada yang hilang barangnya ada pula yang tetap utuh namun amburadul, hal ini karena alat pendeteksian tidak selalu akurat. Namun selain hal di atas, memang ada sedikit oknum yang nakal baik di dalam maupun di lapangan, sehingga kebanyakan mereka menyasar paketan BMI yang isinya pasti waah. Seperti yang dialami Nia, ia mengunggah paketannya yang sudah terbuka dan mengungkapkan kekecewaannya di media sosial, tepatkah? Cara ini tentu saja tidak tepat. Jika paketan kamu mengalami hal yang sama seperti yang dialami Nia, maka periksalah apa saja isi paketan kamu, melanggar aturan bea cukai atau tidak, jika tidak kamu bisa komplain ke jasa ekspedisi bukan komplain ke Facebook. Jika jasa ekspedisi tidak mampu menyelesaikan, kemungkinan besar adalah salah deteksi dari alat deteksi di bea cukai masuk Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, ayo, berlangganan gratis channel ini biar selalu update berita terbaru, dengan cara klik subscribe yang ada di bawah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!